Di daerah Jawa sini akan terjadi banyak bencana, ya khususnya mungkin daerah Jogja gitu. Kalau apakah Kanjeng Budi juga punya intuisi seperti itu? Terus misalnya Jawa apa hanya di Jogja aja atau mungkin daerah dan lainnya gitu? Kalau yang memang saya dapat dari penggiatan yang lalu memang akan terjadi bencana besar. Seperti yang dikonfirmasi oleh yang di pemerintahan juga kan katanya akan ada megatros yang besar gitu. Memang kami memang menunggu itu karena melihat tanda-tanda itu. Makanya saya selalu perhatiin tentang laut dan gunung. Itu serangan dari dalam negeri kita sendiri atau dari luar? Iya, dari antara kita sendiri. Oh gitu ya? Iya. Oke, ini ada informasi bahwa kita di daerah Jawa sini akan terjadi banyak bencana. Ya khususnya mungkin daerah Jogja gitu. Kalau apakah Kanjeng Budi juga punya intuisi seperti itu? Terus misalnya Jawa apa hanya di Jogja aja atau mungkin daerah dan lainnya gitu? Kalau yang memang saya dapat dari penggiatan yang lalu memang akan terjadi bencana besar. Seperti yang dikonfirmasi oleh yang di pemerintahan juga kan katanya akan ada megatros yang besar gitu. Memang kami memang menunggu itu karena melihat tanda-tanda itu. Makanya saya selalu perhatiin tentang laut dan gunung. Karena kalau itu datang kan tiba-tiba. Tidak bisa diprediksi. Biasanya yang prediksi itu pasti meleset karena datang itu tiba-tiba pasti itu. Nah cuma ini kan masalahnya Jogja Karta ini simbol yang adanya satu-satunya kerajaan yang masih berkuasa di Indonesia. Jadi ini adalah simbolik. Jadi kalau nanti Jogja Karta ini digoncang itu akan menyebar nanti. Jadi gunung merapi kalau misalnya batuk itu gunung lain pasti ikut. Seperti itu. Nah makanya selama ini tanda-tanda sih masih kelihatan seperti aman. Kemungkinan besar karena kan Gusti itu kita enggak tahu ya. Gusti kok ngasih tahu gitu petunjuk seperti itu kepada kita gambaran sedikit-sedikit. Nah biasanya itu tuh kalau kitanya mulai banyak yang berdoa banyak yang memohon itu bisa mundur atau bisa tidak terjadi. Biasanya karena petunjuk ini munculnya dari dua tahun yang lalu. Sudah banyak konfirmasi dari mana tapi masih manjang sampai sekarang. Waktu saya berada di gunung merapi juga ini belum ada muncul sesuatu kengerian gitu. Biasanya kalau ada bencana tuh kami tuh pasti enggak bisa tidur. Ada sesuatu yang berbeda gitu. Karena goib itu biasanya akan guncang gitu. Seperti waktu kejadian corona pertama kali melanda. Ada cahaya yang berputar keliling Indonesia. Lalu dia masuk dari sisi selatan. Lalu turun warnanya hijau. Turun di sisi timur. Timur ke searah sini sedikit. Timur apa gitu. Jatuh dia. Lalu kita semua orang spiritual tuh deg-degan itu. Karena itu pageblok itu. Makanya kita semua waduh ada apa. Saya koordinasi ke selatan. Saya tanya. Tapi kanjeng ibu cuma diam. Nah saya curiga di situ. Kenapa kanjeng ibu diam? Lalu merapi? Merapi juga diam. Nah dari situ saya tahu. Oh ini memang bencana yang harus terjadi. Jadi semua tuh diam. Tidak ada tentang bagaimana itu. Bagaimana kami harus selamat dan lain-lain. Tidak ada petunjuk apapun waktu itu. Akhirnya saya cuma diminta waktu itu. Membasu diri saya dengan sirih. Waktu itu mandi sirih berapa kali. Untuk menjaga saya di lingkungan masyarakat nanti. Di saat pandemi datang. Seperti itu. Terus apa ada upaya selain berdoa yang bisa dilakukan warga Jogja agar tidak terjadi bencana yang seperti prediksi-prediksi itu? Ya tetap berdoa yang utama. Tapi persentasenya tuh diantara misalnya 100 persen. 20 persen aja yang berdoa itu biasanya Gusti akan tersentuh hati. Cukup paling pakai 20 persen enggak oke lah. Jadi enggak mesti 100 persen gitu. Jadi bencana tuh sebenarnya bisa enggak terjadi karena kebanyakan bencana itu terjadi kan ada sebabnya. Makanya ada akibatnya. Makanya Yogyakarta sekarang kan sudah mulai agak peraturan banyak untuk kayak lingkungan, hutan udah mulai ditahan untuk tidak bisa digimanain. Jadi lahan-lahan udah mulai diketatin. Jadi saya pikir itu mungkin salah satu cara supaya alam enggak terjadi kerusakan keseimbangan. Karena keseimbangan alam terganggu, semua terganggu. Nah kebetulan kita di Yogyakarta kan untuk tradisi masih dipertahankan kuat sekali. Jadi keseimbangan itu saya harap ya kedepannya masih terus terjadi. Jadi alam tidak akan murkah. Seperti itu. Mas Yogyakarta mengenai Kanjeng Ratu ini kan beliau kan mengajarkan ulas asih. Kalau menurut Kanjeng Budi, apa sih bahayanya orang yang pelit yang enggak ulas asih itu? Sebenarnya kalau orang yang pelit enggak ulas asih itu, ya pertama di masyarakat kan pasti kurang baik. Kalau saya ingat zaman sekolah dulu, kan ada lagu-lagu yang di sekolah biasanya. Mungkin Pak Dodi ingat itu. Orang pelit kuburannya sempit gitu ya. Seperti itu biasa nyanyikan. Kalau kita enggak di makanan, mereka minta enggak dikasihkan gitu bilang itu orang pelit kuburannya sempit. Jadi Arta ini kan sebenarnya titipan. Jadi kenapa kita harus menganggap itu milik kita? Jadi sebenarnya untuk ulas asih diajarin itu karena sekarang ini kenapa didorong seperti itu? Karena banyak sekali orang sudah mempentingkan diri sendiri, enggak peduli orang lain. Jadi ya itu penting sekali ulas asih itu karena untuk biar kita di masyarakat lebih bagus, hati lebih bahagia. Yang terpenting untuk mencapai kebahagiaan itu ya kita harus ulas asih. Seperti itu. Seperti kita tahu ya kan, banyak itu kan di media sosial itu orang kesurupan. Wanita-wanita yang kesurupan. Yang katanya kesurupan sama Ibu Ratu. Kalau pandangannya Ganjeng Putih, apakah semudah itu Ganjeng Ratu itu, Ibu Ratu menyusupi mereka-mereka itu? Jadi gini, saya jelasin dulu dari awalnya, kesurupan itu kan kalau dari medis dan lain-lain itu kan tidak ada. Tapi itu biasanya adanya masalah di kejiwaan yang ngeluap keluar, itu kalau medis. Tapi kalau dalam dunia goib, kesurupan juga ada beberapa macam. Ada kesurupan yang benar-benar kesurupan, ada juga kesurupan yang istilahnya karena kejiwaannya yang ngeluap keluar. Nah, kalau kasusnya mereka kesurupan katanya Ganjeng Ibu, ya saya sulit ngomong karena Ganjeng Ibu itu tidak ada merasuki tubuh manusia. Tapi warga-warga dari pantai selatan bisa merasuki tubuh manusia dan membawa nama Ganjeng Ibu. Jadi Ganjeng Ibu itu banyak sekali dipakai namanya untuk yang baik atau tidak baik. Tapi Ganjeng Ibu kan tidak pernah mempermasalahkan soal itu. Karena baik dan tidak baik itu kan di manusia saja. Di sana itu hitam putih ya tidak ada. Seperti itu. Tapi kira-kira presentasinya mereka itu bukan ya. Itu buratu yang palsu mungkin ya. Jadi gini, saya pernah di pantai itu, saya lagi tugas juru kunci, lalu ada perempuan peluk saya. Dia kerasukan itu dari selatan, katanya saya ibu di peluknya. Saya pinggirin, saya baik-baik bicara. Gini saya bilang, pulang dulu mandi, nanti ke sini ikut acara. Nah, karena dia kan seperti itu. Jadi saya tahu yang masuk di dia itu, memang dia kesurupan benar itu. Dipengaruhi oleh goib yang ada di pantai. Jadi karena saya kan juru kunci, jadi tidak marah, tidak apa. Tidak apa-apa lah. Tapi kan dia peluk saya belum mandi. Nah, saya pikirnya, saya kan kalau untuk masukkan ritual kan harus suci. Jadi, tapi terkadang ya tidak terlalu masalah. Karena itu cuma jasad. Akhirnya, ya kejadian seperti itu banyak. Ada pernah saya duduk, tiba-tiba dia datang itu, dia kesurupan juga. Dia ngomong, kamu juru kunci harus begini, harus begini. Saya cuma senyum saja, karena saya tahu yang di dalam dia siapa. Karena itu bukan kanjeng ibu, tapi utusan saja dari warga sana yang ngomong dia kanjeng ibu. Karena ibu tidak pernah marah soal itu. Jadi mereka bisa pakai nama ibu. Seperti itu yang terjadi. Oke, oke. Ada beberapa praktisi supernatural yang katanya mereka itu bisa memanggil ibu ratu. Tanggapannya kanjeng budi, gimana? Apa benar itu? Itu benar. Ada beberapa yang bisa. Tapi bukan ibu yang datang. Yang datang itu adalah utusan ibu, mewakili ibu, membawa nama ibu. Berarti ini utusan resmi? Utusan resmi. Membawa nama ibu. Makanya, kalau kita kumpulin, saya sudah melakukan sebuah penelitian kecil-kecilan. Saya datangin beberapa orang-orang sakti yang katanya memiliki kemampuan luar biasa itu. Saya tanya, seperti apa yang ibu yang datang kepada dia saja ceritakan? Seperti apa yang ini? Jadi, tetap ada perbedaan dari cerita mereka. Jadi, dari situ bukannya salah. Tapi, utusan itu yang berbeda-beda memang. Ada yang agak langsingan, ada yang agak kurusan, ada yang kecilan. Tapi, semua membawa nama ibu. Soalnya gini, kalau ibu meninggalkan tahta selatan, akan terjadi ketidakseimbangan di pantai selatan, di samudera selatan. Akan terjadi masalah. Jadi, ibu ya tetap di situ, di tatanya. Jadi, gunanya dayang-dayang dewi-dewi yang dibawa beliau ratu-ratu kecil itu, ya itu mewakil ibu kemanapun ada ibu suruh. Perintah ibu. Seperti itu. Iya, di Youtube itu kan ada seseorang wanita cantik yang mengaku dilahirkan oleh Nyiroro Kidul. Iya. Tanggapannya, Kanjem Putih gimana? Kira-kira itu? Kalau... Apa hal lu atau gimana? Kalau saya ini kan juru kunci. Jadi, kalau dia tanggapannya seperti itu, yang kayak lihat itu cuma endingnya. Kalau dia melakukan untuk kebaikan di depannya, kami tidak mempermasalahkan. Mempermasalahkan soal itu. Mungkin, seperti apa yang rawuh ke dia, lakukan seperti itu, ya seperti itu. Tapi, kalau ibu sendiri, ya tidak ada selama ini kami ketahui ya. Secara kami yang tahu, tidak ada yang seperti melahirkan gitu. Tapi, beberapa dewi-dewi yang masuk ke dalam dunia ya, ada yang menghasilkan seperti itu. Jadi, selama bagus, baik, ya kami tidak pernah mempermasalahkan. Karena di pantai selatan itu, ya kita seperti aturan di keraton, apa yang kita jadi urusan kita, ya kita lakukan itu. Yang itu, selama tidak membahayakan dan lain-lainnya, ya tidak masalah. Seperti itu. Oke, oke. Terkait kereta kencana yang sering dilihat orang, kira-kira waktu orang-orang lihat itu, mereka itu sedang patroli atau show of force gitu. Biasanya kereta kencana itu keluarnya itu di saat keliling, atau di saat mengantar, atau di saat menjemput. Itu kereta kencana. Jadi, itu munculnya kereta kencana yang orang-orang lihat itu karena filmnya Ibu Susana. Ibu Susana kan banyakin model-model kereta kencana mulai cerita muncul dari sana. Tapi Ibu Susana juga pakai patokan karena yang dari dalam. Karena Ibu Susana kan sudah mengikat perjanjian akan mengabdi istilahnya seluruhnya gitu, kepada selatan. Makanya Ibu Susana kan sekarang masih ada di sana gitu. Jadi, itu tergantung orang itu. Dia mau menyerahkan diri atau tidak. Tapi sebenarnya di Ibu sendiri tidak ada soal itu. Tapi manusianya sendiri yang mengakai itu. Jadi, Gusti biasanya akan membiarkan itu terjadi. Karena ada sebab, pasti ada akibat nanti. Setelah semua, nanti kalau dilewatin, baru mereka akan tahu gitu. Tapi kereta kencana itu ya memang seperti itu. Tapi kan mungkin yang sana lebih real, lebih mantap gitu. Warnanya lebih hidup. Ini ada pertanyaan menarik. Perbedaan fisik Ibu Ratu dengan Nyirorokidul juga sekaligus Nyiblorong. Apakah mereka punya perbedaan secara fisik? Entah tingginya, kulitnya, atau gimana? Kalau Ibu, saya tidak berani komen karena kami tidak bisa komen istilahnya Ratu. Tapi kalau Nyirorokidul sama Blorong, saya bisa komen. Karena Ibu, untuk wajahnya itu kan memancarkan cahaya. Jadi, sulit sekali kadang-kadang kita bisa dapat izin untuk melihat wajah bentuk asli. Dan kami juga melihat hanya pinggang ke bawah. Kami tidak bisa melihat pinggang ke atas gitu. Jadi, kalau untuk Nyirorokidul, memang dia cantik. Kulitnya lebih putih, bersih, dia tuh seperti, cantiknya tuh seperti orang-orang Indo-Asia gitu. Miripnya seperti itu. Tapi kalau Blorong, dia kulitnya tuh lebih seperti sawo mateng. Dia lebih eksotis. Dia lebih seksi, lebih eksotis kalau Blorong. Makanya kalau cowok banyak terpikatnya sama Dewi Blorong. Agar hitam manis gitu. Iya, Dewi Blorong tuh sawo mateng. Sawo mateng, iya. Kalau hitam manis tuh keletak. Maksudnya, kalau sawo mateng kan enak kalau dimakan sawo mateng. Iya. Oke. Ibu Ratu Kidul itu diisukan selalu minta tumbal. Benar apa enggak? Tidak. Yang ngambil tumbal itu warganya. Kalau pernah saya masukin perintah tumbalan, itu kanjeng ibu bilang, siapa yang minta gitu. Nah, dari situ saya jadi bingung gitu. Ternyata yang saya selidik punya selidik, yang minta itu warganya. Karena di keraton Kidul tuh ada yang penjual jasa, Pak. Penjual jasa. Jadi kayak di jaman kita ini ada dukunnya, ada spiritualnya gitu. Nah, yang jual jasa, ayo, ayo gini. Dengan syaratan nanti dia ngambil sesuatu dari orang itu. Itu banyak itu. Nawarin, mau mustika, merah delima, ada pusaka, nanti Bapak harus bayar bukan uang, sesuatu dari Bapak nanti. Itu banyak sekali, Pak. Makanya muncul dari pantai syaratan tuh ada mustika merah delima, tombak, apa itu semua dijual belikan sama dukun lagi dengan harga mahal, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi mustikanya KW atau asli? Kalau merah delima itu cuma satu toh, ibu yang pegang. Kan kalau merah delima dikeluarin, itu keseimbangan laut terganggu. Tapi yang duplikat itu yang mereka jualin itu banyak. Tapi memang mengandung kekuatan juga. Tapi ada imbas yang harus dibayar oleh orang yang ambil itu. Oke, kita break dulu. Iya. Ed yang kayak alien itu? Ada makhluk goib. Dia kurus ceking gitu, tangannya jatuh itu. Dia putih-putih kayak putih tepung gitu. Dia jalan. Terus diapain itu? Terus nasibnya kayak apa? Kalau kemarin, dia lari tuh. Dikejar dia. Karena kan dunia goib itu tuh ketat seperti dunia manusia dia. Kalau ada yang masuk sementara itu, kekuatannya kan ngadu nanti mereka. Tapi kalau untuk penguasa wilayah turun, ya penguasa wilayah lebih kuat. Karena kelasnya, levelnya naga jawa itu levelnya tinggi. Naga jawa. Jadi bukan kayak Gundurwo biasa. Bukannya itu, enggak aja lebih tinggi kalau naga jawa. Karena dia udah penguasa wilayah. Seperti itu. Oke, oke. Ini ada pertanyaan. Gambaran naga raksasi yang menjaga istana itu seperti apa kira-kira? Mungkin kalau bisa dinarasikan sama Ganceng Budi itu. Kalau naga raksasa yang ada di keraton kidur itu banyak sekali bentuknya. Ada yang naga jawa, ada yang naga bentuknya seperti naga yang muncul di Cina. Itu banyak sekali bentuknya. Jadi kalau yang naga yang jaga keraton, yang jaga pintu terakhir atau keputaran belakang atau tempat harta. Itu naganya memang hampir mirip dengan naga antara naga jawa sama naga yang Cina punya. Jadi dia berwarna emas. Tapi wujud aslinya itu kan dia perempuan. Nah itu berputar-putar itu. Itu jarang sekali keluar dia. Jadi beda ya dengan naga emas yang kering keluar. Kalau dia enggak keluar. Dia hanya sebatas lingkungan keraton kidur. Karena dia enggak bisa ninggalin tempat itu. Karena harta itu kan harta titipan. Ada perintah dari Gusti. Dia udah disuruh jauhin jaga situ. Dia enggak jauh dari situ. Ya kalau dia keluar kan itu berbahaya. Berarti khusus untuk ring satu ya? Penjagaan yang terakhir. Karena dalam dunia goib ini Pak ada juga perampoknya. Oh gitu? Iya. Dunia goib itu enggak main-main. Ada juga orang-orang sakti yang suka ngerampok harta-harta seperti itu. Dia bisa nembus sampai kemana. Mereka punya kemampuan memang hebat. Tapi ya kebanyakan sih enggak berhasil. Karena penjagaan kan biasa berlapis. Dan kemampuan mereka mungkin terbatas. Jadi ya ada mungkin dia bisa ngerampok di tempat lain. Karena kan harta-harta terpendam itu sebenarnya banyak. Seperti harta-harta terpendam yang sisa dari zaman-zaman dahulu. Harta-harta yang kerajaan-kerajaan itu. Itu kan banyakan kalau goibnya kalah mereka bisa ngambil. Tapi tetap nanti yang saya belum tahu cara mereka mengwujudkan itu saya enggak pernah lihat. Bagaimana caranya. Ada banyak beredar. Ada yang cerita ini harta di panjang pandai satan bisa diwujudin keluar. Tapi dari pertama saya belajar spiritual sampai sekarang saya belum pernah lihat harta itu keluar. Saya juga bingung. Orangnya itu tetap ya gitu aja. Jadi ya saya jadi hanya saya pikir mungkin cerita aja gitu. Karena saya belum pernah lihat. Seperti itu. Oke. Seperti cerita Ibu Ratu datang ke tempat makam-makam Raja atau makam-makam Keramat. Nah kalau menurut keterangan Kanjeng Putih kan Ibu Ratu kan enggak pernah meninggalkan keratonnya. Jadi kira-kira cerita yang Ibu Ratu datang ke makam-makam itu benar apa enggak? Enggak bisa. Kalau di Jawa itu ada adat istiadat, tata cara, aturan keraton. Seorang raja atau istilahnya tidak bisa rauh ke makam. Ke kuburan. Dia hanya boleh batas pendopo. Nah Kanjeng Ibu juga yang enggak datang kayak gitu. Karena peraturan yang di dunia ini sama persis milik dengan di sana. Jadi Ibu yang enggak datang ke makam. Tapi utusan bisa. Seperti itu. Adakah tembang pemujaan, mantra yang khusus untuk menghadirkan, apa ya? Ingin bertemu dengan Ibu Ratu? Oh ada, tapi itu biasanya beberapa orang yang penganut kepercayaan maupun kejawen, mereka ada itu. Tapi saya tidak menguasai jalan itu karena itu kan harus masuk dari awal. Di ajaran itu baru dapat tembang itu. Makanya kalau saya menggunakannya, kalau setelah ini tebang roh yang saya gunakan. Karena tembang roh lebih umum, lebih gampang digunakan. Sama aja berarti itu ya? Sama, cuma beda penyampaian. Kalau ini pakai bahasa Jawa halus, ada yang memakai bahasa Indonesia, kalau saya menggunakan tembang roh. Tapi inti pengkerucutannya sama. Hanya untuk berkomunikasi. Menyalin hubungan kepada Ibu, supaya Ibu bisa merasakan, ada reaksi itu baru rawu undaknya itu tergantung dari keratun kidul. Mungkin Ganjeng Budi bisa mengulangi lagi secara detail. Ketika pengalamannya Ganjeng Budi secara spiritual ini, masuk ke istana beliau. Buasnya kayak apa, mungkin ada pagarnya atau bagaimana. Mungkin bisa diteritakan. Jadi saya menceritakan secara netral, tidak dilatar belakali oleh pengetahuan agama atau pengetahuan kebudayaan. Jadi saya netral aja dengan posisi netral saya, penglihatan netral saya. Jadi kalau untuk masuk ke dalam keratun kidul, saya harus menggunakan roh goh sukmo. Mengeluarkan sukma saya masuk ke dalam keratun kidul. Nah posisi duduk saya bebas, mau di rumah atau dimanapun. Tapi karena adanya aturan ketat kepada abdi dalam, kami harus ke pantai selatannya untuk lakukan itu. Jadi untuk sopan santun dalam ikatan peraturan. Jadi kami ke pantai selatan, saya lingkari pasirnya. Karena pasir parangkusumo bukan pasir segorokidul. Jadi saya harus bukakan pintu dimensinya supaya pasir parangkusumo tadi menjadi pasir segorokidul. Jadi orang sedikit aja berdoa, itu langsung masuk bergema di dalam. Itu kalau untuk secara posisi masuk. Nanti dihambat di pintu gerbang, nanti disuruh tunjukkan tanda pengenal. Karena itu gerbangnya seperti kerajaan itu ada tembok besar menahan, ada pintunya. Nah kalau versi yang orang-orang kepercayaan, dia akan lihat pintu banyak. Nah kalau pintu banyak yang muncul, ada peraturan yang kita nggak boleh masuk. Kalau ada simbol yang disilang atau simbol patung anjing, itu nggak masuk dari sana. Jadi kita, tapi kalau saya netral, itu pintu gerbangnya hanya membentuk satu besar. Itu dijaga, nanti masuk ke dalam. Nah setelah masuk pintu gerbang itu, masih alun-alun. Seperti alun-alun karaton, cuman Jogja kan besar di selatan sama di utara. Kalau ini nggak alun-alunnya kiri dan kanan besar sekali. Nah disitulah yang sebelah kiri ini yang banyak pertunjukan. Ada gamelan, ada tarian, dan lain-lain. Semua orang-orang Rogo Sukmo nunggu disitu sebelum dipanggil masuk. Kalau dikenan itu, nunggunya disitu. Antri gitu? Iya, banyak itu orang-orang sakti disitu semua. Kita akan nemukan semua orang disitu. Nah sebelah kanan, ini baru masyarakatnya Selatan itu bebas untuk menawarkan jasa. Jadi masyarakat Selatan itu ada juga yang memiliki kemampuannya. Jadi kayak di dunia nyata itu ada dukunnya, ada spiritualnya gitu. Nawarin, ayo Bapak, saya punya pusaka bagus, mau nggak? Saya punya ini, mau nggak? Mau nggak jadi kaya, saya bisa bantu, dan lain-lain. Nanti ada bayaran yang dibayar. Bukan uang itu bayarannya. Yang berhubungan dengan diri orang itu. Nah seperti itu. Jadi kalau besar negera tentu dari pelabuhan ratu, itu sampai ke Bali. Itu ke luasannya. Karena dalam dunia goib, itu tidak ada dimensi seperti luas dan panjang dan lebar itu tidak ada. Jadi dia berbeda dengan yang ini. Jadi bisa dengan sebiji cabai, itu ada sebuah kerajaan. Itu dimensinya berbeda gitu dengan dimensi dunia nyata. Nah, jadi biji cabai aja bisa jadi satu kerajaan jin di dalamnya. Jadi susah sekali kalau ngitung ke dunia nyata ini. Makanya dari pelabuhan ratu itu disebut halaman depan, pertengahan parangkusumo, sampai ke halaman belakang di Bali. Jadi itu masih kekuasaan itu wilayah selatan. Kembali ketika kan yang putih tadi, waktu mau awal masuk gerbang, gerbang utama, itu kan harus menunjukkan apa? Pengenal. Lencana, iya. Lencana. Itu seperti apa? Itu ada fisiknya atau bukan? Tidak, goib itu. Dia di tangan kanan kalau saya. Nanti dia muncul logo seperti keraton Surakarta itu menyala dia. Karena saya berasal dari keraton. Jadi nyala. Tapi ada juga orang lain yang membawa seperti kertas, seperti buku gitu. Dia tunjukin. Seperti paspor. Jadi beda-beda dia. Kalau kami, karena sudah terikat dengan perjanjian untuk jadi jurukunci, atau abdi kinasi itu, dia ada pengenal masing-masing. Jadi sudah masuk itu, mereka sudah kenal juga. Jadi tinggal nunjukin. Nah, untuk menembus ke pintu pertama, ke pintu terakhir, itu jaraknya sangat jauh. Jadi kami menggunakan kendaraan dan lain-lain. Kalau saya biasanya ada yang jemput, nanti langsung diantar ke sana. Langsung turun melewati gerbang kedua, gerbang ketiga. Jadi, kalau orang datang ke keraton Kidul, dijemput dengan kereta kencana, dia pasti lewat atas. Dia akan lihat nanti. Banyak sekali, kayak Yogyakarta gitu. Jadi keraton di tengah, banyak kehidupan di sampingnya itu. Jadi dunianya seperti di dunia ini. Tidak jauh beda. Berarti itu khusus yang VIP ya? Tidak masuk ke prosedur yang tadi ya? Iya. Kalau yang enggak ya nunggu dulu di depan itu. Jadi, kan keraton Kidul itu terbuka. Kalau orang sudah bisa lakukan kemampuan itu, diizinkan pintu gerbang pertama. Nah, yang sulitnya nanti pintu gerbang kedua izinnya. Pintu gerbang ketiga apalagi. Jadi, gerbang emas itu tidak bisa kalau tidak ibu berkenan, tidak bisa masuk. Penjaga itu sosoknya seperti apa? Apakah pas pampres atau bagaimana? Bapak senjata atau bagaimana? Oh, itu beda-beda. Beda-beda. Jadi, tergantung orang tadi itu. Jadi, makhluk goib itu, kalau orang itu latar belakangnya gimana, itu penjaganya ada yang seperti raksasa, ada yang seperti perempuan, dan lain-lain. Tapi kebanyakan sih perempuan. Karena saya sebutnya kayak Sri Kandi. Sri Kandi itu kan pasukan khusus perempuan. Tapi ada juga yang seperti makhluk-makhluk raksasa gitu, tapi yang enggak besar-besar amat menjaga sana. Seperti yang banyakkan sih perempuan. Kalau saya ketemu, biasanya yang perempuan. Karena mungkin saya orangnya lebih banyak ketemu sama yang wanita, jadi perempuan yang muncul di sana. Oke. Kemarin sempat kan yang budi kan bercerita sedikit tentang hubungan antara Panembahan Senopati sama Ibu Ratu. Yang ingin saya tanyakan, benar Ibu Ratu itu mempunyai anak laki-laki dari Panembahan Senopati? Yang konon namanya Raden Ronggo. Sebenarnya kalau nanti saya cerita ini, saya akan di-compare sama orang budaya itu, tidak ada tertulisnya sulit untuk saya bertanggung jawabkan. Tapi saya cerita aja lah. Waktu itu pernah ada acara di Rangkusumo. Lalu para dukun itu takut kalau munculnya Raden Ronggo keluar dari Leput, akan terjadi kegaduhan di tempat itu. Akhirnya, saya tidak spek khusus ke Raden Ronggo, ya karena ini mohon maaf, karena Dawu Ibu, saya tidak membahas tentang ke Raden Ronggo. Jadi saya hanya membahas tentang Ratu Kidul, ya Ibu Ratu, kekuasaan itu hanya di beliau penuh. Seperti itu. Ini saya mohon maaf untuk Raden Ronggo, saya belum diizinkan untuk bicara apapun. Soal itu. Oke. Seperti Laut Atlantik, Laut Pasifik, dan mungkin juga segitiga Bermuda. Konon kan juga ada cerita penguasa-penguasa di daerah itu. Pertanyaannya gini, apakah penguasa-penguasa di beberapa daerah itu juga punya kerjasama dengan Ibu Ratu atau bagaimana? Ada seperti koordinasi? Oh iya, saling mengenal itu. Saling mengenal? Saling mengenal. Karena yang di segitiga Bermuda itu yang paling kuatnya. Itu perempuan juga. Itu memang dia memiliki saling kenalan. Karena di lautan itu memang tiap beberapa tempat itu, beberapa wilayah itu memang ada penguasa yang sendiri. Kalau Ibu, Selatan full. Jadi kalau segitiga Bermuda itu memang berbeda lagi dia. Dia perempuan juga. Cuma saya nggak sebutin namanya ya, karena yang di segitiga Bermuda ini termasuk sangat rahasia. Karena dianya muncul di satu tempat, dia dihargai masyarakat di sana. Jadi saya nggak mau bicara tentang yang itu. Karena di luar kewanangan takutnya dia marah. Karena saya hanya bertugas di selatan. Seperti itu. Kenapa kok dari penjaga-penjaga daerah itu kok banyak wanitanya ya? Di laut banyak wanita? Iya. Ada penjelasan terkait hal itu? Saya kurang tahu ya asal Mosul. Tapi memang di laut rata-rata banyak kan wanita penjaganya. Yang di darat banyak kan berjenis laki-laki. Seperti itu memang. Nah itu juga saya belum ada kejelasan. Karena kalau saya tahu, pasti saya kasih tahu. Ini masih belum ada kejelasan soal itu kenapa banyak perempuan yang menjaga di laut. Ini saya coba bacakan beberapa pertanyaan dari pemirsa itu. Yang tinggal di keratonnya Ibu Ratu itu banyak orang mana? Apa didominasi orang Jawa? Atau bagaimana? Maksudnya yang arwahnya ya. Arwah orang mati yang ke sana ya. Yang tidak kemana-mana ya. Maksudnya ke sana. Jadi kan yang dominasi kan bukan arwah. Yang dominasi makhluk guaib di sana. Baik kolongan siluman dan lain-lain. Tapi kalau arwah ada, memang yang banyak ya dari Tanah Jawa. Memang banyak dari Tanah Jawa. Mayoritas ya orang Jawa? Iya. Kalau ada pemilihan wali kota di sana mungkin menang. Karena mayoritas itu. Tapi ada dari suku lain banyak. Tapi ya tetap masih lebih banyak dari Tanah Jawa. Oke, saya lanjutkan ini. Ini pertanyaan dari pemirsa. Ketika bulan Ramadan dan ketika Idul Fitri, apa juga dalam lingkungan keraton Ibu Ratu itu ikut merayakan? Kalau Idul Fitri, tidak ada perayaan seperti itu. Tapi kalau Ramadan, memang sepi sana. Tutup dia. Hanya tamu tertentu yang bisa masuk sampai ke Putreng. Seperti itu. Maksudnya tutup itu apa juga mereka kuasa juga? Bukan. Mereka mengikuti. Mengikuti apa yang terjadi di dunia yang lebih banyak berhubungan ke mereka. Jadi pintu yang depan itu masih buka. Orang masih bisa sampai ke alun-alun. Tapi untuk masuk ke Putreng Ibu itu hanya yang Ibu kenalin saja yang bisa masuk. Selama bulan Ramadan. Makanya harus nembung langsung. Setidaknya juru kuncinya harus bisa masuk ke Putreng baru bisa masuk ke dalam. Seperti kejadian juga di misalnya makam raja-raja yang mau giri. Seperti itu juga. Biasanya kan kalau di bulan Ramadan itu. Seperti misalnya saya pernah masuk ke Eang Pakubono 10. Begitu saya panggil kok Eang gak datang. Saya panggil gak datang. Lalu saya coba menggunakan kemampuan untuk bertemu Eang. Ternyata yang bilang gak bisa turun dulu. Karena lagi di langit sepitu. Jadi kalau mau turun kasih berkah. Apa kedatangannya? Jadi memang ada kejadian seperti itu. Mau gak mau yang kita alami. Ternyata yang bisa turun.